Hai Oke sekarang kita mau nyoto keempat kali kali ini soto apa mon aku kenal ini siapa namanya Nah kalau nama terkenalnya sih emon namanya krisla oke oke krisla kita makan di mana krisla nama sotonya bagus Oke ntar kita lihat gimana Pak Bobby perjalanan soto keempat kita kalau udah pernah pernah salah satu favorit oke hahaha move on dong move on Pak kan ada saya oke di sini biasanya dia bumbuin dulu tuh pakai jeruk-jeruk tuh kan dijeruk-jerukin dulu Nah udah gitu langsung dipotongin irisan telur ayam artinya dia tuh lengkap dibalut sama ucus ampla boleh tumpar wah telur mudanya juga lihat gede-gede dan banyak potongannya enggak cuman satu dua atau tiga nah lihat satu mangkok penuh isinya jangan kasih kendor nah kuahnya lihat kan pantau penuh banget satu mangkok full enggak pakai nasi ini ya tapi yang mana ampun masih ya oke kembali lagi di channel Veriala Chandra dari live photographer kali ini hari keempat kita makan soto sesuai janji kita setiap hari bakal makan soto ayam ini kita ada di Cak Pardi jalan dan Embong Malang lokasi di depan Tanjungan Plaza di booking buat bertiga doang ya makasih Pak nah ini jadi kalau disini kalau nasi dicampur sama soto 19.000 ini jumbo-bobo ini 49.000 ini ada telur ada hati ampla usus campur koresterol hari keempat hari keempat ini resep ketiga ini udah banyak begini 2 mangkok ngomongkok mah tobat ya hahaha ini ini nasinya pula di situ di situ di situ review gimana ini setelah restaurant ketiga tiga ini tuh alat yang enak juga enggak enak ini ini yang kita terima bonjol beti ini benang dipanas walaupun isinya banyak ya tetep panas ya dimam bonjol dingin ada place minus masing-masing ini kalau disini atinya gak ati doang ada ati ampla di balut sama ususnya ada oh iya disana gak ada jadi disini jadinya semuanya dapet angki gilaan aku gak penuh yang sebelumnya datang penuh? ini kalau jangan satu jadi ini masih hoki ya kita bisa booking tempat ya buat eksklusif biasanya ke atas yang on malah makan sampe ke jalan nanti iya ini sih enak lebih kental lebih duri isinya lebih berasak labi so unenya itu gede-gede ya biasanya kan halus kalau mas ini lebih tebal-tebal ya ini sih nomor 1 lah ya terbaik sementara masih ada 2 hari lagi kita buat testing soto di Surabaya nasinya saking banyak ya nasi udah mau habis soto masih ngelumpah tapi gak pakai nasi sih ya udah campur oh dicampur ini yang diipisan lu lihat tuh nasi gua udah segini udah mau habis soto nya masih ngebludak izinya tumpar lah last shot ompe kental begitu pokoknya kan iya kok ya banyak setelah yang terbaik untuk kita cuma tidak objek bang kalau makasih makan buah lalu buah 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 Oke, sekian vlog untuk makan-makan sotok ayam again. Jangan lupa subscribe, like, and share channel channel Chandra dari Live Photograph. Bye.